Yang saya simpulkan, memang kayak Imad ini walaupun masih muda, tapi memang hebat temuan-temuan hasil penelitiannya, bisa diuji kompetensi, komprehensif, sangat rasional dan bagus sekali, apalagi ketika menelusuri nasab. Saya menemukan kitab, sebuah manuskrip di abad ke-10 yang menyatakan bahwa Jadid bukanlah dari keturunan Ali Al-Uraidi seperti Ahmad bin Isa, tetapi Jadid merupakan keturunan dari Ja'far As-Sadiq. Di mana Ja'far As-Sadiq, bukan Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kadim punya saudara bernama Ali Al-Uraidi, Ali Al-Uraidi ini mempunyai anak bernama Muhammad Al-Naqib. Muhammad Al-Naqib mempunyai anak bernama Isa Ar-Rumi, Isa Ar-Rumi ini mempunyai anak bernama Ahmad, kemudian Ahmad mempunyai anak tiga Muhammad, Ali dan Hussein tidak, dan bernama anak bernama Ubaidullah. Tetapi dalam riwayat Al-Burqa ini punya anak bernama Ubaidullah. Nah katanya juga punya anak lagi Ubaidullah ini selain Alwi adalah Jadid. Sementara di dalam manuskrip abad 10 yang saya temukan, itu Jadid adalah merupakan keturunan Musa Al-Kadim. Siapa Musa Al-Kadim? Yang tadi saya sebutkan kakak daripada Ali Al-Uraidi yang mempunyai satu ayah bernama Ja'far As-Sadiq. Jadi sangat lemah sekali apa namanya itu konstruksi nasab Ba'lawi ini dilihat dari sisi ilmu apa namanya kitab-kitab nasab yang ditemukan oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suwa TV, saya masih bersama dengan Profesor Dr. K. Haji Ahmad Bukri Haji MA-MH. Beliau adalah guru besar syariah, ilmu syariah dan hukum di UIN Syarif Hidayatullah dan juga Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor. Romo Yai, kita juga pernah membahas tentang nasab Habaib. Nah ini menarik, tapi kita mungkin mengulas tentang nasab Habaib itu ini persoalan yang akademik. Beberapa karya Kiai Ibad itu masih menjadi pro kontra. Tapi sebagian dari orang seperti Pak Esikam itu ya, peneliti gitu ya, menristek di era Gusdur, kemudian juga kemarin ada salah satu dokter muda NU, mengapresiasi bahwa karyanya ini luar biasa. Bisa membongkar bagaimana persoalan-persoalan tekstual yang tadinya tidak diketahui, kemudian umat bisa tercerahkan dengan penemuan atau kajian Kiai Ibad ini. Nah, mungkin Romo Yai bisa melihat sosok Kiai Ibad itu Kiai Muda ya, yang berani dan juga cerdas. Dari Banten. Dari Banten. Bagaimana Romo Yai memotretnya? Subhanallah, Kak Yusuf, luar biasa. Kita sudah bahas tentang karya beliau ketika melihat nasab Habaib di Indonesia tercintai. Tapi enggak sampai tuntas sangat gitu waktu itu. Ya, kini lebih saya dalami lagi dari hasil diskusi dialog para ahli antara lain Pak Profesor Esikam ya, dan berbagai tokoh lainnya. Yang saya simpulkan, memang ya Kiai Ibad ini walaupun masih muda, tapi memang hebat temuan-temuan hasil, penelitiannya, bisa diuji kompetensi. Jadi, betul tadi Pak Esikam sampaikan juga yang lainnya ya. Saya termasuk dalamnya. Dan, tapi saya memang belum jumpa dengan beliau langsung, tapi di dalam mimpi sudah gitu ya. Sehingga, ya, temuan-temuan beliau itu sangat, ya, komprehensif, sangat rasional, dan bagus sekali. Apalagi ketika menelusuri nasab ya. Enggak gampang, nasab saya aja susah, gitu kan. Apalagi berbagai tokoh, gitu kan, yang namanya Yudhuri, ya, cucu Rasulullah, salallahu salam. Saya pernah diskusi, gitu kan, bahwa penemuan Kiai Ibad itu mencerahkan terhadap keberagamaan masyarakat di Indonesia. Dulu Nusantara, tentang persepsi terhadap Habaib, kemudian juga, apa, relasi kuasa atau patronase ya, masalah keberagamaan. Nah, bagaimana nih, Romoyai, melihat, melihatnya? Dari hasil penelitian yang saya sudah baca itu, ya, memang beliau objektif ya, menyatakan apa adanya, gitu kan. Tidak menambah-nambah yang mesti tidak ada menjadi ada, gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi apa adanya objektif, ya, betul dari kesan Pak Sikam, Profesor Sikam. Iya, yang saya baca itu kesannya. Beliau tidak menjelik-jelikkan nasab apa dan semua. Tapi ketika beliau temukan tidak ada nasab, masak, misalnya, siapa-siapa. Pak Alawi, gitu kan, ya. Pak Alawi. Iya, sehingga pro kontra, gitu kan. Kenapa kan ngesinggung betul yang sudah ada nasabnya itu. Pak Alawi, menurut keiman itu tidak ada, ya, soal juga di situ, gitu kan. Tapi emang, kalau lurus, ya, lurus aja. Kalau baik, baik aja. Dengan alat bukti dan seterusnya, ya. Ya, teman-teman diri saya ini yang keturunan siapa saya. Enggak, bukan, enggak ada keturunan. Ya, Ba'alabi atau apapun saya. Ya, sebagai hamba Allah saja dari ibu saya, bapak saya, yang memang dididik oleh beliau dari kecil itu, ya, talim. Ngaji ke beliau, langsung juga ke yang lainnya, dan kuliah, gitu. Dan seterusnya, ya. Jadi, ya, tidak ujuk-ujuk, gitu kan. Dan Alhamdulillah kita menikmati indahnya. Ya, binaan, bimbingan dari orang tua langsung, gitu. Selain guru-guru kita yang awal kita, dosen-dosen, dan seterusnya. Gitu, kan. Iya, iya, iya. Baik, Rohmoyai, bahwa memang persoalan haba ebi, Tuhan, ya. Orang ketika bertemu, ya, termasuk diri saya, lah. Bertemu dengan seorang haba ebi, Tuhan. Wah, itu sudah excited, gitu, Tuhan, ya. Cucu Rasulullah, gitu, Tuhan, ya. Nah, kemudian, dan lain sebagainya, gitu, Tuhan, ya. Nah, kalau menurut Romoyai, gitu, Tuhan, ya. Ketika seorang tersambung nasabnya ke Rasulullah, pasti ada ciri-ciri khusus, gitu, Tuhan, ya. Nah, mungkin Romoyai bisa memberikan sebuah sampelnya? Iya, bagi saya. Kata kuncinya, ya, apalagi ini cucu baginda Rasulullah Muhammad, s.a.w. yang sangat mahal nilainya, harganya, ya. Itu ya kita jaga dari kita, gitu, kan. Dari hal-hal yang di sana itu ada nilai mahasiat, nilai dosa, sehingga bisa menurunkan meru'ah sebagai cucu Rasulullah, gitu, kan. Dan bahkan kita akan lebih tingkatkan dengan ikhlas, ya. Bukan hanya kesombongan. Ini saya nih, abu, jangan begitu, gitu, kan. Kita dengan tulus ikhlas, tawabu, gitu, kan. Makin kita tingkatkan nilai nilai akidah, nilai nilai syariah, hanya ada nilai, akhlak bukan ibadah, akhlak, ya. Jadi, akhlaknya jangan koboy. Akhlaknya jangan, ya, kelihatan sombong, masa cucu Rasulullah gitu lagunya, dan seterusnya. Iya, iya, iya. Kalau dampak positif dari penemuan kiyai imad, itu bagaimana, Romoyai? Ya tadi, saya katakan bahwa ketemuan beliau ini, ya, atas dasar hidayah, petunjuk dari Allah s.w.t. dengan banyak nilai plusnya lah dari beliau itu, untuk menemukan, ya, apalagi tulisan, gitu, kan. Dalam bentuk buku, itu luar biasa. Hidayah Allah itu. Nggak gampang, gitu. Sehingga, ya, kita bangga lah. Ya, kayak imad ini, betul-betul. Allah yang pilih ini, gitu, ya, maaf ya. Saya bukan sombong menyatakan bahwa ini hebatnya, gitu, tidak. Saya menilai apa adanya. Ya, boleh, itu nggak gampang, ya. Kita sebagai, ya, profesor, ya, tulis buku, ya Allah, susahnya bukan main, gitu, kan. Kita memang diwajibkan bahwa beberapa belas buku, jurnal, skopus, lagi untuk profesor, gitu, kan. Dan tulisannya mesti di mana-mana. Bukan hanya satu, dua, tiga, minimal tiga, ya, internasionalnya. Ya, ya. Itu, ya, saya alhamdulillah dengan jurnal dapat sepuluh. Tulisannya, ya, internasionalnya, ya, antara lain. Saudi, kemudian, ya, Mesir, jondal, kemudian Jepang, kemudian, ya, itu, kan, jermat. Betul. Dan alhamdulillah yang lain-lainnya, ya, Perancis, dan seterusnya. Artinya kita bisa berdakwah di situ. Nilai-nilai dakwah kita komprehensif, gitu. Sehingga dalam ujian profesor saya, ini tulisan di Amerika, Pak, ini gimana? Nah, itu soal-soal tindak pidana dan sebagainya. Oh, iya, saya nulis tentang tindak pidana. Kemudian terbitnya di Amerika, nggak ada soal terbit, mah. Iya. Izin Allah. Supaya saudara-saudara kita yang di Amerika, yang kebetulan muslim, dia sadar, betul, bahwa tindak pidana, jina, ya, atau masuk pencurian, gitu, kan, apa, korupsi, atau, iya, pencucian uang itu ada, nih, al-jani, pelaku tindak pidana, ya. Baik, kemarin saya podcast dengan Pak Hikam, dia mengatakan ini, apa, kita dorong, Keimad itu menjadi intelektual muda muslim untuk berkelas dunia. Nah, kira-kira bagaimana nih, Romoia ini? Saya setuju itu. Karena memang, ya, kita ingin, ya, semakin bertambah, lah, gitu, kan, intelektualitas kita, yang muslim, gitu, untuk kelas internasional, kelas dunia, gitu, kan. Mengapa tidak? Emang sudah layak, gitu, kan. Dan seru tinggal kita promosikan, betul, dan sebagainya, supaya saling, ya, menguatkan, lah, gitu. Ya, ya, ya. Insya Allah. Ya. Sebagai closing statement, kira-kira bagaimana saran terhadap Keimad, kemudian juga terhadap para habaib, ini kan subjeknya itu kan habaib, ya, yang nasabnya, apa, dikritisi oleh Keimad? Subhanallah kepada Pak Keimad, saya sudah sampaikan tadi, dan bahkan sebelumnya juga saya salut sekali, tawalu juga, walau masih muda, mungkin apakah usianya? lebih muda, atau lebih tua dari saya, gitu, kan. Kayaknya lebih muda, ya, peterusan perjuangan cinta ilmunya itu, dan kepada para habaib, jangan merasa tersinggung dengan hasil temuan, atau buku, hasil penelitian dari Keimad, atau dari yang lainnya. Kalau untuk kebaikan, mengapa tidak? Jangan sampai kita terjebak sebagai yang mengatasnamakan dalam nasab kita, cucu baginda Rasul Muhammad SAW, dalam kemahsiatan dan dosa, Allah SWT, bahkan kita akan semakin tingkatkan kualitas, ya, ibadah kita, amal shalat kita, dan, ya, apalagi, ya, nilai kebajikan lah, kita usung, bahwa kita cucu Rasulullah ini, gitu, dan seterusnya, dalam hal-hal yang baik-baik. Baik, terima kasih, Romo Yayi, terima kasih, pemirsa pada Suha TV, itulah, apresiasi, atau penghormatan, guru besar, Win, syarifidatullah, di bidang hukum Islam, atau syariah, terhadap, karya Keimad. Mudah-mudahan, ini menjadi, sebuah pencerahan, dan temuan yang berkarakter ilmiah, cukup kayaknya, sepertinya ini layaknya menjadi sebuah disertasi, ya. Oh, iya, insya Allah, talon doktor, ibu. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.